Perlu atau tidak atau ada apa dibalik restrukturisasi BUMN sudah bersama saya melalui sambungan telepon. Emerson Junto, Wakil Direktur Visi Integritas. Bang Emerson selamat malam. Selamat malam Mbak. Sejak awal sejak pelantikan sudah disebutkan oleh Presiden dengan tegas, dengan firm bahwa tidak ada visi misi. Menteri yang ada adalah visi misi dari Presiden dan juga Wakil Presiden. Terkait dengan perombakan atau restrukturisasi di tubuh BUMN, Anda melihatnya apakah memang betul dibutuhkan? Dan melihatnya memang catatan atau evaluasi selama 5 tahun terakhir sampai dengan hari ini seperti apa sih? Ya, salah dari aspek isu anti korupsi ini menarik ya. Bahwa saat ini paling tidak ada 76 kasus korupsi yang melibatkan BUMN tuh. 5 tahun terakhir lah BUMN maupun anak perusahaannya. Ini kan menjadi fenomena menarik bagaimana praktek-praktek korupsi itu sudah begitu mewabah di perusahaan plat merah ini gitu ya. Nah, di sisi yang lain memang butuh gebrakan-gebrakan khusus tuh untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Jadi, pembanaan manajemen, kemudian membangun sistem anti korupsi itu satu yang mutlak diperlukan untuk membenahi di BUMN. Nah, di luar itu kan rumor-rumor soal di kementerian BUMN juga perlu juga dirombak. Itu juga kita dapatkan informasinya ya. Jadi, ya mungkin pimpinannya baik tapi di jajaran level SLO-nya itu bermasalah. Nah, perombakannya menjadi saya rasa sih itu juga pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi ya. Ada upaya bersih-bersih di lingkungan BUMN. Oke, dengan tujuan atau fokus untuk memangkas birokrasi artinya dengan adanya pergantian sejumlah posisi atau pejabat SLO-1 dan juga perampingan itu tadi bisa memwujudkan itu. Artinya menjadi BUMN yang lebih lincah, yang lebih baik ke depannya? Ya, saya rasa sih begitu ya. Jadi, ini kan udah masalah tahunan gitu ya muncul. Kalau nggak BUMN-nya bermasalah, pejabat di kementeriannya dianggap juga bermasalah. Nah, ini dua langkah ini yang kayaknya mau dilakukan oleh Menteri BUMN, Pak Erick Thohir ya. Jadi, tidak hanya bicara soal menyiapkan para nakoda di beberapa BUMN strategis, tapi juga melakukan taktik bersih-bersih gitu ya di lingkungan kementerian BUMN. Walaupun ini menarik, dibuang kemana itu menjadi penting. Jangan sampai misalnya dibersihkan, tapi ditempatkan beberapa BUMN. Mudah-mudahan jalan keluar atau keputusan yang diambil itu keputusan yang strategis ya. Soal integriti atau integritas, artinya catatan Anda orang-orang yang harus mengisi jabatan atau pos-pos penting ini seperti apa? Ya, saya rasa di dua figur yang baru muncul ya. Ada Chandra Hamja, ada Ahok, itu saya pikir satu... Ada Rizal Malarangeng juga? Andi Malarangeng? Rizal, Rizal. Oh, Rizal Malarangeng. Saya pikir Andi Malarangeng. Rizal. Kalau saya memberikan dua statusan ya, buat Ahok dan juga buat Chandra Hamja. Ya, dua figur ini kan dikenal figur yang anti-korupsi gitu ya. Pak Chandra Matan Bimbingan KPK, Ahok juga dinilai berprestasi ketika dia masih menjabat gitu ya. Plus juga dia pemenang Buhata Anti-Korupsi Award. Saya rasa harapan-harapan membersihkan korupsi di lingkungan BUMN dan juga mengelola BUMN secara sehat ini, itu bisa saja terwujud gitu. Oke, jadi intinya sampai dengan sejauh ini, Anda setuju dengan perampingan, pergantian, dan juga tiga nama yang sudah datang, sudah dipanggil oleh Menteri Erick Thohir ya? Ya, dua nama sih, kalau Rizal saya nggak terlalu. Kenapa? Ya, rekam Rizal-nya kan nggak terlalu kekatan soal integritas, belum terhuti. Oke, tapi untuk dua nama, tadi BTP, Basuki Chayapurnama, dan juga Chandra Hamza, approve untuk Anda ya? Cukup oke lah ya, proper ya? Betul, dua nama ini cukup baik. Oke, kita masih abu-abu, kita masih menerka-nerka, bisa jadi nama yang dipanggil betul akan mengisi, atau mungkin keadaannya bisa berubah sebaliknya, tapi kita akan pantau lihat bagaimana perkembangan ke depannya ya. Terima kasih Bang Emerson Yunto sudah bergabung dengan CN Indonesia Connected malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.